oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sering lagi teman-teman tentang cara mengatasi file foto atau video yang tidak bisa dibuka error keterangannya ya sebenarnya bukan error sistem cuma cuma eh the foul the foul aplikasi untuk membuka fotonya belum disetting Nah untuk penampakannya seperti apa Mari simak videonya ya Oke kita cari file fotonya sebenarnya bukan error ya Nah untuk teman-teman yang mengalami kasus yang sama jangan takut ya jangan-jangan-jangan mengira Windowsnya rusak enggak ya Oke contohnya seperti ini ya teman-teman nah fotonya terlihat terlihat seperti ini cuma ketika kita double klik klik dua kali ya dia tidak bisa dibuka kadang-kadang muncul error ya seperti ini nggak bisa nah seperti ini kadang-kadang dia muncul X kayak gitu kadang-kadang ya Nah sebenarnya bukan error teman-teman jadi teman-teman itu hanya perlu mensetting defaultnya kayak gimana seperti apa Mas setting default jadi caranya silahkan klik kanan klik kanan ya di fotonya lalu pilih properties Hai selanjutnya teman-teman disini kan ada unkenau ya jadi aplikasinya tidak dikenali silahkan teman-teman klik change change lalu pilih foto ya pilih foto untuk aplikasi the foul membuka picture ya teman-teman bisa juga memakai ini cuma kan yang lebih disarankan yaitu yang foto ini silahkan klik Oke maka ketika sudah disetting dia open with nya menjadi foto ya ketika sudah ketika di double klik dia akan bisa terbuka bisa terlihat mungkin seperti itu aja karena emang kalau misalkan tidak tahu kan repot juga ya maka saya sharing ajalah ya enggak papa ya meskipun tutorial leceh gitu enggak papa lah ya semoga bermanfaat Nah untuk foto yang lain gimana Mas apa satu persatu enggak perlu enggak perlu kita hanya perlu sekali men settingnya klik kanan properties ya atau ada foto-foto tertentu yang emang harus disetting seperti foto dapat kita download ya Nah ini kan nggak bisa nih Nah kita perlu diklik kanan sama caranya ya klik kanan pilih properti selalu ceng silahkan pilih yang aplikasi foto seperti itu ya maka ini sudah merubah settingan default semuanya ya kayak gitu Hai ini sudah sudah foto ya sudah semuanya seperti itulah ya teman-temannya ada info ya info dan tutorialnya oke lah teman-teman terima kasih ya sudah hadir sudah menonton ya sudah menyimak jangan lupa subrek channelnya subscribe tapi enggak papa enggak subscribe juga ya sudah mampir pun sudah terima kasih saya oke teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati